Terima kasih Anda masih menyaksikan patroli bersama kami. Pemirsa penggunaan gadget atau gawai yang berlebihan dapat menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan jasmani dan mental penggunanya. Terlebih yang masih berusia anak-anak dan remaja. Agar penggunaan gadget atau gawai tidak menimbulkan kecanduan penyelahgunaan. Waspadalah bila anak ataupun orang di sekitar Anda mulai tak bisa melepaskan diri dari gadget atau gawai. Dua pelajar di Bondawaso, Jawa Timur didiagnosa kecanduan gawai akut hingga dapat marah besar jika diminta melepaskan gawainya. Poliklinik jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusuna di Bondawaso, Jawa Timur sejak Desember 2017 merawat dua pasien remaja yang kecanduan gawai tingkat akut. Kedua pasien pria itu masing-masing merupakan siswa SMP dan pelajar SMU. Kedua pasien itu dibawa berobat oleh orang tua mereka masing-masing karena mengalami perubahan kepribadian drastis seperti tidak mau sekolah hingga beberapa bulan. Keduanya juga menunjukkan gejala sering menyendiri karena asyik terlarut dengan gawainya. Jika diminta melepaskan gawai, keduanya marah hebat, bahkan ingat membanting benda dan menyakiti dirinya sendiri. Satu tingkah yang cukup aneh ya, jadi ketika saya sampaikan di depan pasien dan di depan orang tuanya bahwa setelah ini dia tidak boleh memakai gadget dulu gitu ya. Nah disitu saya melihat dia mengalami perubahan, jadi dia seperti kayak orang sakau gitu ya. Jadi dia marah seperti orang kejang marah, kemudian dia menendang kursi, menendang lemari seperti itu. Saya pikir, wah ini berarti anak ini sudah kecanduan gitu ya. Jadi ketika itu dihentikan dia akan marah kembali alat yang dia inginkan itu. Setelah beberapa lama menjalani rawat jalan berupa terapi kejiwaan, kondisi kepribadian kedua pasien tersebut berangsur membaik. Namun hingga kini masih dalam pengawasan dokter. Dokter juga mengingatkan agar orang tua lebih bijak dan tegas dalam penggunaan gawai bagi anak. Menurut psikolog Rosmini, perilaku aneh, perilaku anak yang tidak bisa lepas dari gadget bisa disebabkan oleh orang tua yang mengenalkannya sejak dini. Kondisi ini masih bisa diperbaiki dengan mengalihkan perhati menarik bisa menjadi alternatif. Kalau kita lihat orang tua itu nggak punya ide mau ngasih mainan anak apa. Sehingga jadilah si gadget itu jadi mainan. Padahal kalau orang tuanya tahu bahwa mainan itu bisa apa saja. Misalnya, dek coba cari di kebun. Itu ada pohon warnanya apa sih? Coba ibu pengen lihat. Coba selain hijau ada apa? Itu udah sambil bermain dan juga sambil kemudian anak memberikan pengalamannya tentang melihat daun yang berwarna-warni. Selain menimbulkan masalah pada mental, kecanduan menggunakan gawai dapat mengakibatkan berbagai masalah. Salah satunya pada kesehatan mata. Gangguan mata yang paling umum dialami dalam penggunaan gawai adalah mata yang kering dan tegang. Selain itu juga terasa panas. Mata bekerjaki yang berat. Ini semua membuat mata lelah. Pandangan kabur terasa tidak nyaman yang berujung pada rabun jauh. Matanya lelah, maka dia akan pusing, sakit kepala, dan itu akan menggabung aktivitasnya sehari-hari tentu. Yang kedua dampak terburuknya adalah risiko untuk memakai kacamatanya tinggi. Kian maraknya anak-anak yang menggunakan gawai membuat tingkat pemakaian kacamata di kalangan anak-anak naik 20% setiap tahun. Mungkin sejam setelah permainan gadget, istirahat 5 menit atau 10 menit, lihat jauh. Ya kan, supaya relax matanya. Karena kalau melotot terus juga matanya, ya matanya juga enak karena melotot terus, kornianya jadi kering. Gunakanlah gawai dengan cara bijak. Manfaatkan gawai sebagai sarana belajar yang menyenangkan dan positif. Dampingi anak saat memainkan gawai dan jangan jadikan gawai sebagai alat pengasuh anak-anak. Tim Liputan Indosiar melaporkan.